ini salah satu contoh santosemon saya ini di depan rumah jadi ini saya datang paling seminggu sekali dan tidak pernah saya pupuk pakai NPK ini tidak pernah berbunga jarang sekali bunganya karena memang tidak ada perawatan pupuk ini dombea dombea spektabilis atau rotundifolia ini juga santos merah tidak pernah berbunga juga karena memang tidak saya pupuk jadi teman-teman pupuk itu sangat besar pengaruhnya terutama untuk pupuk bunga untuk pembungaan ini sebagai contoh aja teman-teman perbandingannya ini teman-teman ini contoh dari Hai santos saya yang dirawat dengan bagus jadi ini saya seminggu sekali saya semprot dengan pupuk guano ini berbunga terus-menerus teman-teman jadi bagaimana agar santos selalu rajin berbunga tentunya harus dipupuk dengan bagus ini padahal saya taruh di planter bag ini saya taruh di planter bag ini juga berbunga ya hampir di setiap pucuk itu keluar bunga ini masih muda pada hal ini beauty beri saya teman-teman Indonesia taruh di planter bag ya teman-teman tapi ini rajin berbunga dan subur ini kayak seminggu sekali saya pupuk dengan pupuk guano cair fermentasi kemudian setiap bulan saya tak kasih NPK ada lagi tip teman-teman agar ini rajin berbunga ini tentunya dipotong jadi kalau teman-teman rajin ini bekas bunga yang sudah rontok kita potong jadi tidak masuk ke tahap buah jadi nutrisinya masuk ke bunga teman-teman Jadi karena nutrisinya Tidak masuk ke fase buah Atau fase biji Nanti dia akan masuk Ke pembentukan bunga selanjutnya Ini sebetulnya sangat sepele Tapi sangat penting Ini sudah pucuk teman-teman Ada bunganya Jadi ini akan berbunga terus-menerus Cuman sayangnya ini musuhnya adalah hujan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih